Kak Eva dan Jordan, konten semata settingan atau betul-betul pacar? Betul. Kenapa menurut gue harus ada yang spesial dari perempuan ini sampai lu memilih yang usianya 23 tahun di atas lu? Karena kalau menurut aku, ya aku kalau misalkan pacaran sama yang seusia aku, itu berantem mulu. Suka dukanya deh sebagai single parent. Saat dia ini belum ada ya dalam hidup lu kakak gitu. Bukan anak-anak gak perhatian sih sebenernya. Tetapi apa yang ada di hati kita belum tentu mereka mengerti. Di saat kita sakit, mereka tuh cuma bisa bilang, kalau gak sembuh ya, Mi? Terus lihat gitu. Dia tahu gak sih sebenernya? Luka. Sepi. Iya. Ya aku berdoa biar Mami sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan dimurahkan segala rezekinya biar bisa, aku sama Mami biar bisa melewati ini semua. Amin, amin. Bolok dong, bolok dong. Sehat-sehat ya. Guys, aku udah bersama dengan pasangan yang lagi viral, ya. Kak Eva Manurung sebetulnya aku panggil Inang harusnya ya. Hores Inang. Hores juga. Kami kayaknya ketuaan kalau Inang ya. Kita kan ibaratnya batik ya. Batak-batak cantik. Bintur loh, bintur loh singkatannya loh. Bintur dong. Batak cantik. Ada lagi, ada lagi. Bapan? Perbakin. Apa tuh? Persatuan Batak-batak kincelong. Oke. Keren, keren, keren. Kau pun ada singkatan buat kau. Bersama dengan, aku kalau panggil dia berondong boleh gak sih, Kak? Boleh. Memang kenyataannya berondong ya. Berondong tuh kan orang lebih muda sebetulnya ya, kan? Jordan. Jordan ada singkatannya. Apa tuh? Jordan. Jorok tapi dandan. Karena anak gue namanya Jordan. Oke. Yoh loh. Ini kan? Semuanya sponsor apa baru ini buat? Wuhuy. Oke, langsung ke pertanyaan. Kita ini namanya Podcast Dadakan. Sama seperti kemarin sama Nikola Saputra. Sekarang sama mereka berdua. Aku pengen kakak Eva aja ya. Kalau Inang ketuaan nanti. Soalnya mamak kali gitu. Kak Eva sama si Jordan. Jujur, kalian berdua itu bener-bener pacaran? Atau kalian berdua hanya settingan demi masuk TV dan dapet konten-konten? Waduh. Makin dulu deh. Kakak duluan. Yang kalian lihat apa kami ini? Masa ya kalau kami. Kalau kami ECEC udah lama. Aku ya bilang aja. Iya ya. Maaf ya. Ini hanya sekedar konten. Jadi. Ditegaskan nih. Kak Eva dan Jordan. Konten semata settingan atau betul-betul pacar? Betul. Dia sih betulan. Cewek Batak kalau udah pake hati berat loh Jordan. Kau Jordan, kau ini memang mohon maaf banget kakak harus nanya. Lu hanya pansos gak dengan sekarang sinar yang lagi ada kepada nama Eva Manurung? Kalau dibilang pansos sih enggak ya kak. Waktu itu kan waktu aku kenal mami Eva kan udah lama banget tuh. Aku nganterin mami Eva nih waktu kasusnya anaknya itu kan. Dia selalu ngajak aku buat di depan wartawan. Cuma aku menghindar karena aku gak mau. Justru kamu menghindar? Justru aku malah menghindar kayak gitu kamilan. Kenapa lu menghindar? Ya karena takutnya dikata pansos lah apalah inilah itulah namanya netizen. Kita gak tau. Iya. Gitu makanya aku lebih baik menghindar aja deh. Tapi tetep mami karena mami dengan sopan ramahnya baik sama aku. Ya udah disini di samping mami gitu. Oh yaudah aku cuma nemenin di sampingnya doang. Sebenernya aku udah gak mau gitu. Cuma karena aku ngagain mami aja. Aku yaudah akhirnya aku duduk di samping mami gitu. Kau betul-betul pacaran sama kak Eva? Kalau misalkan itu ya untuk saat sini sih hati aku udah nyaman gitu. Sama kak Eva? Bener sama kak Eva. Jamb libat. Jangan gugup. Nanti pembaca, ada lagi ya. Pembaca netizen pembaca wajah loh. Aku nyaman. Aku ulangin. Jadi kau itu adalah kekasih dari Eva Manurung. Bukan hanya berondong yang numpang sinar atau pansos dari Eva Manurung. Bener, bener banget. Bener banget. Beda usiamu, kamu usia berapa tahun sih? Sekarang sih 30 tahun kak. 30 tahun. Kak Eva usianya? Beda 23 tahun kita. Beda berapa kak? 23. 23 tahun. Kau bisa dapet loh, perempuan nih kalau netizen lihat nih. Yang misalnya ya 19 tahun lah. Sepantra sama kau. What's so special about this woman? Kenapa menurut gue harus ada yang spesial dari perempuan ini sampai lu memilih yang usia 23 tahun di atas lu? Karena kalau menurut aku ya, aku kalau misalkan pacaran sama yang seusia aku, itu berantem mulu. Berantem mulu. Tapi, Mami ini nih spesial karena apa? Karena dia tuh setiap momen, setiap kita lagi jalan, setiap kita lagi hangout kemana-mana, lagi berantem. Dia tuh bisa membuat syair yang bener-bener lirik itu bener-bener best banget. Dari kalian berdua? Nice. Semuanya all dari kita berdua, dari masalah apapun. Dia selalu buat syair-syair yang bikin lagu itu bener-bener cemerlang. Apa yang... Pertarik buat aku sih. Apa yang bikin lu, apa yang ada dalam Eva Manurung, selain tadi pinter bikin lirik lagu, karena bisa aja lu nempel sama dia, lu minta dibikin lagu lagi gratisan. Ya, ini kan nama netizen ngeker banyak hal nih. Ya, tapi alhamdulillah, karena aku kesopananan baik sama Mami Eva, Mami Eva sih udah ada rencana mau buatin lagu buat kita berdua gitu. Tuh kan, ini berdua apa lu sendiri, jangan-jangan. Berdua, berdua gitu. Ah, udah ada lagunya lagi. Makanya, makanya kita... Saya lagi bikin juga, mau launching juga lagunya Robiko. Itu judulnya Gika, berdua juga. Itu adik sepupuku. Anaknya sepupuku, jadi satu adik sepupu, yang satu anak sepupu. Oh, jadi lagu kakak udah ciptakan untuk nyanyi berdua? Sudah jadi. Judulnya apa kalau boleh kasih hin-hin dikit, kasih klu-klu dikit? Jangan hanya mimpi. Aduh! Uduh, uduh. Gue nanya dulu sama kakak. Ya kak, kamu tuh seorang perempuan yang sudah sangat mature. Lo tau banget apa yang lo mau, apalagi kakak perempuan batak. Gue tau banget deh mama batak. Dan kakak kalau gak salah sama Virgon tuh single parent, betul gak? Membesarkan Virgon sendirian. Kakak tadi sempet cerita, lo bukannya gampang ngegedein Virgon. Ibaratnya bikin Virgon sampai sekarang tuh perjalanannya panjang dan jauh. Apanya sedikit aja kak, yang udah kakak suka dukanya deh sebagai single parent. Saat dia ini belum ada ya dalam hidup lo kakak gitu. Uh, banyak banget. Bukan anak-anak gak perhatian sih sebenernya. Tetapi apa yang ada di hati kita belum tentu mereka mengerti. Iya. Contoh, di saat kita sakit. Mereka tuh cuma bisa bilang, Lekah sembuh ya Mi? Terus lihat gitu. Dia tau gak sih sebenernya? Luka. Sepi? Iya. Apakah rasa kesepian ini akhirnya membuat kakak membuka hati lagi sama laki-laki yang 23 tahun lebih muda di bawah kakak? Saya gak pernah mau mencari-cari. Gak pernah pengen punya pacara, pengen ini. Saya gak pernah. Tapi? Berjalannya waktu, kan kita juga punya neluri ya. Berjalannya waktu, jalan, ini, segala macem. Ya kita punya kesimpulan kan gitu. Kesimpulannya kayaknya sih baik gitu loh. Tapi ya semua osesi serahkan sama Tuhan ya. Karena apapun ini, Batak, apa namanya istilahnya? Usia diantara kami kan sungguh sangat mengganggu orang banyak. Apalagi menurut orang Batak. Orang Batak itu kan, ya banyak yang berkata, Molo-boruni Raja, Dangsohoni. Dangsohoni. Kalau anaknya Raja, harusnya sikapnya gak begitu. Dalam bahasa Indonesia ya gitu ya kak. Jadi lu banyak, sebetulnya diprotes sama pihak keluarga. Lu pacaran sama Brondong lebih muda. Ya. Gimana lu menanggapinya? Respon kakak gimana? Kalau gue, juga ngomong, saya udah minta maaf sama semua. Sama keluarga saya, saya minta maaf. Gitu. Nah ini kayak begini-gini, saya terangin semua. Ini begini, 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 begini. Terus akhirnya, ya, di dalam, saya minta maaf itu, ada aja yang, yang ngasih ini, ngasih itu, ngasih firman, ngasih firman, gitu-gitu deh. Ngasih firman juga mengingatkan ya. Iya. Tapi kan, saya bisa bilang, saya tidak mencuri suami orang. Dan saya juga bukan istri orang. Batas usia. Kita bisa kayak gini, kayaknya di dunia ini, bukan hanya satu-satu seorang saya yang seperti ini. Bahkan artis luar negeri yang top sekali, juga kayak Liz Tyler, pernah merasakan ini. Gak tau lah apa yang dia dalam pikiran dan hatinya, ya kan. Tetapi aku juga, aku mungkin bisa aja mencari usia, usia aku. Tapi, dalam hal ini, seusia aku saat sekarang ini, udah jarang lah duda. Eh, pasti enggak, punya istri, laki-orang. Iya. Mana, yang lebih oke, aku pacaran sama, kayak begini, daripada sama suami orang. Oke. Kami berdua sih, ngeliat sisi positifnya. Tapi apa yang bikin kakak nyaman, sama laki-laki yang, secara, usia jauh dibawa kakak. Karena kan secara, kedewasaan, kakak udah melewati banyak hal. Lu pasti jauh lebih dewasa, lebih matang. Ini kalau menurut pandangan orang lain ya. Kok lu bisa, tadi bilang, ngobrol nyambung sama dia. Apa yang bikin lu nyaman, sebagai seorang perempuan? Eh, apa, kalau gue mau bilang ya, namanya kita, ini ya, terlalu lama, terlalu lama. Sendirian. Dalam kesendirian itu ya. Sehingga, ada seseorang yang memperhatikan, sampai kecil-kecil, detail-detail gitu. Mungkin itu yang membuat saya jatuh ya. Jadi akhirnya jatuh hati sama dia. Maaf banget, aku harus tanya ini sama kakak, sama-sama buru batak kita. Pasti netizen dan keluarga mungkin, takutnya Jordan. Takutnya karena kamu usia muda, ya mungkin menurut mereka nih, anak good looking, ganteng gitu ya. Sama Eva Manurung nih. Kau takut gak, satu saat dia akan menipu kau? Misalnya, ada gak, itu di pikiran kau? Aku gini aja orangnya, kalau memang dia tulus jujur sama aku. Aku juga bilang sama dia, kau kan masih muda. Satu saat kalau mpuh banyak, ada yang mau juga sama dia, ya kan, mpuh tapi baik-baik ya. Dia juga harus punya anak, harus ini kan. Gak apa-apa, asal bicara baik-baik. Ikhlas kau? Ikhlas. Asal jangan lu main di belakang gue. Gue senso lu. Gue bawa gergaji senso. Asal jujur? Jujur. Kalau gue juga sama, Kak Melani. Sebenarnya gini, aku udah pernah bilang sama Mami Eva, Mami Eva juga, Mi, sorry banget kalau disini, aku terus terang, disini aku tidak memanfaatkan keadaan. Ya. Ini semua udah rencana Allah, rencana Tuhan, ya kan. Apapun yang kita jalani, kita jangan manisnya, disaat kita lagi bersama doang. Tapi disaat kita lagi, misalkan lagi berantem lah, disaat kita udah gak bersama lagi, please, jangan ada kata yang namanya, berantem. Silaturami. Aku mau saya silaturami, tetap terjaga. Ya kan, walaupun kita udah gak bersama lagi, Mami tetap, aku anggap sebagai ibu, kalau sudah gak bersama lagi. Please mohon, aku cinta kedamaian Mami. Aku gak mau, mengumbar-umbar yang, yang terlalu marah-marah begitu, aku gak suka, gitu. Oke. Kalau misalkan, kalau misalkan Mami merasa, ya semoga aja sih, Mami, dengan keputusan aku ini, gak keberatan gitu loh, Kamel. Aku juga udah sampein kayak gitu, Mi, kita janji ya, disaat kita lagi udah gak bersama lagi, please, jaga silaturami kita. Jangan sampai saling menjelekan. Benar, jangan sampai saling menjelekan. Aku gak suka, Kamel. Kakak mau tanya sama Jordan, tapi kok serius gak sama Kak Eva? Kalau misalkan gak serius, gak mungkin aku sampai detik ini kali, Kamel. Oke. Ada pemikiran kamu untuk, kalau ini cocok, dan Tuhan bilang kalian berjodoh, kau pengen mempersunting, dan menikahi Kak Eva sebagai istri? Ya kalau misalkan itu emang udah rencana Allah ya kan, udah rencana Tuhan, ya apa boleh buat? Why not? Gitu loh Kak. Semuanya kan itu tergantung dari, yang maha kuasa. Ya kan jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Kalau misalkan emang itu udah terjadi, ya terjadilah. Tapi kan kau tahu, saat kau menikah sama Kak Eva, mohon maaf banget Kak. Kak Eva udah meno ya Kak? Udah meno pos dong. Sudah meno pos. Beliau sudah punya anak dua sebelumnya. Emang kau gak pengen punya keturunan? Nah itu kan pasti, ada pemikiran kau gak? Benar, benar banget sih Kamel. Cuma gini ya, di saat kita lagi berhubungan, suami istri, kalau dia bisa ngasih sesuatu, ya kan, antah anak lah, antah apa itu, tapi kalau batin kita gak nyaman, sia-sia ya? Sia-sia. Lebih baik walaupun, walaupun fisik Mami Eva seperti ini, kalau hati aku nyaman, gak jadi masalah buat aku. Emang resikonya berat. Cuma, kan kembali lagi ke hati. Jadi kalaupun berjodoh, kalaupun tidak ada, gak bisa punya anak, adopsi pun, gak masalah. Gak jadi masalah buat aku. Yang penting kenyamanan, dan klop. Itu. Tahu gak, dia juga bilang sih sama aku kemarin, sebenarnya sih masalah agama, sama kami gak jadi masalah, ya kan, masing-masing juga gini. Cuma dia bilang, kalau, kalau umpamanya, gak seandainya, kamu, mau jadi muslim, besok kita neat, aku bilang, aku bilang sama mamaku, aku juga nanti ngomong sama Virgun baik-baik, walaupun mereka gak terima, terus aku bilang berjalan aja dulu kita, waktunya. Tapi disitu, dia juga bilang iya. Dia juga bilang iya. Dia juga bilang iya, iya. Dia juga bilang iya, iya. Dia juga bilang iya. Dia juga bilang iya. Dia juga bilang iya. Oh, jadi iya. Kak Eva. Kak Eva buat masuk ke agama aku. Tapi ada obrolan. Maksudnya lu pengennya kalau bisa menikah seiman. Maksudnya gitu, jangan jadi beleng-belentung, kata dia gitu. Kau gimana, Kak? Ya, karena aku udah bilang, kita jalanin aja dulu. Tidak menjanjikan apa-apa saat ini, Kak? Oke. Iya kan? Jejak, kita jejakin dulu, ini dulu. Kalau memang nanti ya Tuhan kasih begini-begini. Codohnya ya. Tergantungin di atas semua. Sebenernya begini sih, Kak Mel. Yang pentingnya kita jalanin dulu aja lah. Pasti semua itu ada pro dan kontrak dari keluarga. Apalah inilah itu. Semuanya, aduh, benar-benar pusing sih sebenarnya. Sebenarnya sedih ya dengan. Omongan. Gak gitu lah. Ntar netizen dari inilah, inilah, itulah. Sebenernya sih kalau dari netizen sih gak jadi masalah. Cuma dari keluarga ini loh. Ada pro dan kontranya. Tapi kan lu dari tadi ngomongnya manggilnya mami. Mami, mami. Sedangkan, mohon maaf ya nih, ini obrolan kita sebagai orang dewasa. Lelaki dan perempuan saat punya hubungan itu kan harus ada ketertarikan. Ya ibaratnya quote-unquote ada perasaan ingin memiliki sebagai laki-laki dan perempuan dewasa gitu. Kalau lu melihatnya sebagai mami, kan ada rasa respect. Lu kalau misalnya pengen ya memeluk dan pengen apa segala macam. Gak ada yang susu bilang mam gitu. Tetap mami juga. Karena istri juga ada dimanggil mami kan gitu. Ah, benar ya. Dia juga mami. Karena aku gak mau, kan pertemuan kita kan aku selalu manggil mami terus tiba-tiba ya terus ajalah manggil mami. Kayak gitu. Maksudnya dia milihkan kamu udah tua, nanti kamu gak dihormatin orang. Kalau gitu. Kalau aku dibikin sembarangan. Walaupun kita ada berhubungan, tetap aku selalu pandang mami juga. Bagaimanapun juga, mami ya Pak, ya sebagai seorang ibu gitu. Yakin kah saat kau nanti menikah kau masih bisa kok? Karena pada saat menikah harus diakui, seks itu adalah salah satu kunci kalau rumah tangga masih pengen tetap harmonis. Ya dong? Kalau seksnya udah ibaratnya gak ngomongan punggung-punggungan, biasanya rumah tangganya kita mau ngobrol juga gak enak. Ini berdasarkan pengalaman Eike ya. Serius? Kak, ini bocah umur 32, Kak. Lagi seger-segarnya. 30. Gimana? 30. Gimana Kakak bisa keep up apa namanya dengan usia yang 23 tahun di bawah lu? Kalau lu jadi menikah? Semua kan punya sistem. Geren-geren. Lu gak worry? Gak worry. Gak worry lu? Gak worry. Gak worry nih. Semua punya sistem. Maksudnya apa Kak? Contoh ya, kamu mau membangun sumur? Ya. Kan ada sistem yang diletakkan disitu. Kamu bor dulu, kamu ini dulu, kamu ini dulu. That's right. Makanya, perempuan jangan langsung lo bor aja. Lo bangun dulu fondasinya gitu ya. Kalau dia udah ada airnya, udah basah bawahnya, baru tuh. Lo nyangkul di dalam. Jangan main hajar blek. Semua ada sistemnya. Ada sistem. Tidak takut kalau pada saat nanti menikah, dia ada bosan, and then, mohon up nih. Sekarang cewek-cewek gak semua. Tapi ada yang tidak peduli. Walaupun dia udah nikah sama kakak, pelakor-pelakor datang, ada ketakutan gak? Aku udah bilang sama dia, aku bilang gini ya, aku orangnya baik. Kalau duduk disana sama perempuan, kalau masih kulihat, bagus, baik, masih hormat, masih ini, it's okay. Tapi, jangan kau bikin harga diriku turun. Aku bawa gergaji senso, udah aku bilang. Kau jangan macam-macam, perempuan batak kau Jordan. Jordan. Aduh. Geri kali ya kan. Dibabat kau nanti Jordan. Sob apa itu ya, dah? Amang kita. Coy, coy. Bercanda ya netizen ya, bercanda ya. Nah ini hanya perempuan aman, artinya gini, perempuan itu bisa oke-oke, tapi kalau udah batas prinsip, dia pasti bertindak. Ya dong. Siapapun itu. Siapapun. Gak tua, gak muda, gak ini, gak anak-anak sama orang tua, begitu-begitu. Yang paling jahat, yang diomongin netizen dari hubungan kalian. Karena kalau aku lihat, viewers yang nonton banyak nih, berarti banyak yang tertarik sama hubungan kalian. Tapi yang paling jahat komennya apa? Waduh, Nek, inget Nek, nanti hari apa meninggalnya. Serius loh. Terus aku bilang, gak apa-apa, doa itu akan kembali kepadamu. Aku juga selalu berpesan sama Mami kayak gini, Kak. Mi, doa, percaya deh, doa orang yang teraniaya, langsung dijabah. Aku selalu ngomong kayak gitu sama Mami. Mending dalam males ya. Yang penting kita selalu rendah hati, ikhlas, berpasra aja sama Tuhan. Gitu. Tapi, Jordan tuh biar kata 30 tahun, dewasa ya. Kayaknya lebih dewasa daripada lu ya, Kak. Bener banget. Yang lebih sering cemburu siapa? Pasti, oh, Kakak. Yang lebih, yang usianya lebih dewasa. Gini. Aku juga kaget, Kak Mel. Aku juga kaget nih. Aku kira orang yang lebih dewasa itu, lebih ngomong. Iya dong. Ketimbang dari, yang muda. Kok ini gue jadi ngemomong? Aduh, cemburunya gak karuan kami. Contoh. Contoh ya, contoh nih. Aku diajak nih, ke arisannya Mami nih. Padahal aku, biasa-biasa aja. Gue senso lu, gue senso. Nanya dong, nanya. Epa, Epa itu siapa? Itu siapa? Temen-temen desa, nge-lajain. Ya, Mami kan Epa, ya, desa aja welcome. Welcome. Masih begitu. Terus, ini si cewek nih, aduh, alamat berantem lagi nih, gue ntar pulang. Deketin. Bukan lagi. Deketin lagi, Kak Mel. Begitu. Ya, udahlah marah-marah gak jelas. Waduh. Lu marah? Gue bilang, gue mau gergaji, gue bilang. Sampai gergaji gue disini. Berarti justru yang lebih cemberuan kakak dibanding lu ya? Oh, enggak, enggak juga. Kalau dia apa ya? Kalau dia apa ya? Dia kalau gue nyanyi, banyak ada orang disitu, ada bule, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, bule. Gue nyanyi, keren, orang tupuk tangan, jeles. Oh, jeles. Jeles langsung dia, dateng sama gue langsung meluk, biar orang tau bahwa ini milik gue. Gitu lah, karena banyak bule ya, Shay? Sayangnya udah bule. Jangan-jangan, suami kameranya. Ayo. Jadi, memang ini, sekali lagi ditekankan, mereka bukan settingan, ini real love, walaupun ya, banyak orang percaya. Tapi banyak loh, Mami Ipel sama, Ajun Prawira, sampai hari ini masih menikah, dan mereka masih bahagia, walaupun ada perbedaan usia. Virgon gimana? Yang gue gak pernah lihat, kalian konten bareng sama Virgon, apa segala macam. Virgon gimana melihat kalian? Kalau yang perempuan kan sering gue lihat tuh. Virgon gimana? Ya, namanya anak ya, ngelihat mamanya kayak gini, pasti gak setuju, ya, ya, komplain, dan, tidak mau lagi, mendengarkan saya. Tidak mau lagi mendengarkan lu, Kak? Ya, dibilang gak tadi, ada perbedaan kontrak, kayak gitu. Kakak gimana? Ya, gak apa-apa. Anak lu gak setuju nih, Kak? Gak apa-apa, berjalanan waktu, kan kebutuhan saya, apa saya, kan dia gak tahu. Emang gak cerita? Oh maksudnya tidak mengikuti tiap hari gitu ya? Aku sakit, anak-anak aku cuma bisa bilang, iya ya, ini ya, ini rumah sakit sendiri, aku cuma gini, Jordan, hari ini aku mau ke rumah sakit, menemini aku gak, yaudah aku kesitu, sabar ya, gitu. Kayak gitu, terus nanti ada ini gini, mam, aku syuting anterin ya, di daerah mana, di Persari, yaudah aku nanti, nanti aku dateng. Tapi kalau aku mah gak terlalu memaksakan keadaan, kan, karena kan, fisik Mami Eva kan seperti ini, dan kalau misalkan, dia bisa, ya, ya ditemenin, kalau enggak ya gak apa-apa, kalau aku. Makanya besok, makanya besok kan Mami mau kontrol juga nih, ke rumah sakit. Kenapa sih kalau netizen bilang, wah bengek kamu nih, bengek kamu, kakak ada bengek? Asma. Asma. Asma netizen. Sebenarnya gak boleh dikira apa. Bener. Dua-duanya nih, dua-duanya nih. Marah-marah gak sih, itu penting banget. Makanya aku juga selalu nasihatin Mi, Mami kan usianya segini, bla-bla-bla-bla. Usahakan, aku tahu Mami orang Sumatera, tapi diusahakan, tutur bahasanya, itu diperhalus. Mami tahu sendiri, usia Mami segini, usia Mami kan segini, fisiknya juga harus dijaga, kesehatan Mami juga harus dijaga. Aku selalu sampaikan seperti itu, cuma Mami tetap begini, begini, begini. Aku sih gak bener. Pelan-pelan harus dirubah, karena itu karakter ditambah juga, memang budaya orang Batak tuh meletup-letup, walaupun hatinya sebetulnya baik. Makanya aku juga, makanya kenapa aku selalu nasihatin kayak gitu, aku juga sebenarnya kaget, Mami begini, 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 kan aku orang Jawa Barat kan, orang Betawi, Tangerang. Nah makanya, oh, coba deh alangkah baiknya, dengan cisi aku, ngomongnya santai, ya aku juga ngertiin Mami, begini-begini orang Sumatera. Lu udah coba belum ketemu misalnya sama, si kakak siapa sih yang perempuan? Feby. Feby, Kak Feby, Kak Feby sering bareng? Sering, hangout bareng sama Kak Feby. Kak Virgon pernah whatsappan, si Laturahmi pernah gak? Belum, belum pernah, soalnya Kak Virgon, eh Bang Virgon kan sibuk banget dia, show-nya. Tapi kalau lu serius, lu harus deketin juga anak-anaknya, dong gak bisa mamanya doang dong. Makanya. Berani gak lu? Insya Allah berani. Aras Gentleman dong. Pasti dong. Makanya disini aja udah ada, tantangannya luar biasa banget, Kak Mel. Itulah yang harus nanti dibuktikan, bahwa lu memang lu laki-laki sejati, mencintai Kak Eva. Kak, untuk menutup, ya, coba ungkapkan, walaupun orang ngeliatnya mungkin, ngapain sih kau, begitu sama Bruno, tapi kan kakak tadi bilang, saat lu sakit, saat apa, dia yang nemenin, dan dia banyak memperhatikan kakak. Kakak, coba, ini kalau emang bener-bener orang pacar, kan pasti ada kata-katanya berdua. Coba kakak mengungkapkan, kepada Jordan, ya, dia yang selama ini nomenin kakak, ke rumah sakit, ke persari, apa segala macam. Gimana, Kak? Sebaliknya ntar lu Jordan ke kakak. Aku cuma satu. Iya. Jangan pernah jenuh, jangan pernah berubah, hanya karena perkataan orang. Itu aja. Itu aja. Artinya jangan sampai berubah, apapun orang bilang, yang penting kita yang ngerasain, ya, Kak. Kak Eva Manurung, are you happy now? I'm happy, I'm very happy. With him, you're happy? Ya, I'm happy. Walaupun di hati, masih ada beban, karena anak-anak belum semua memberikan persenjuan. Iya. Tapi kan, this life is free will, you know. This is my free will. Kandak bebas sebagai manusia. Iya. Coba lo menggapkan perasaan lo. It's my choice. Iya. It's your choice, and your responsibility berarti dong. Yes. Jokakan dong berarti. Yes, yes. Oke. Kalau dari aku, gini Kamel. Sebagai kayak orang pacar, soalnya ntar orang nyangkain lo, gak pacar beneran. Coba. Gini. Iya. Kalau dari aku, karena aku kan kalau pacarnya itu saling support. Iya kan. Pokoknya buat Mami, apapun yang terjadi, Insya Allah kita bisa melewati semuanya. Amin. Dan dimurahkan segala rezekinya, biar bisa, kita bisa, biar aku sama Mami, biar bisa melewati ini semua. Amin. 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 Bolok dong. Bolok dong. Sehat-sehat ya. Oke. Sehat ya, Kak. Sehat. Jampai bengekau. Gerd mu jangan naik. Thank you, Jordan. Tunjukkan. Terutama sama orang Batak, kalau memang kau betul-betul laki-laki sejati ya. Thank you, Kakakku. Sehat. Horas, Kakakku. Horas, Kakakku. Horas ya. Siap-siap kau. Ya, siap-siap kau nanti. Siap-siap kau acara Batak kalau jadi ya. Ganyang. Ganyang. Apapun itu, aku mendoakan, kalau memang Tuhan kasih kalian jodoh, anak-anak semua bisa ikutan. Karena biar bagaimanapun, hati ibu pasti ada hancurnya. Kalau kakak misalnya pun, nanti berjodoh kakak menikah, kalau anak-anak ada di sana. Semoga Tuhan yang buka pintu, semuanya semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang jodoh ya, Kak. Happy ya, Kak. Sehat ya. Thank you guys for watching. Semoga ada nilai baik yang bisa didapetin dari Obron. Bersama dengan Eva Manurung, dan Brondong BNN 23 tahun, Jordan. Gak manurung ya. Jangan. Bisa ntar. Horas. Horas.